Shalom, selamat pagi dan jemaat yang dikasih Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini yang berjudul Hubungan Iman dan Perbuatan. Diambil dari kitab Yaakobus 2 ayat 26, demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Sebab seperti tubuh tanpa roha adalah mati, demikianlah, demikian juga lah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yaakobus menyoroti bahwa iman yang sejati tidak dapat berdiri sendiri tanpa perbuatan yang sesuai dengan iman. Dalam ayat 26, perumpamaan yang digunakan adalah tentang tubuh dan roh. Yaakobus mengatakan bahwa sebagaimana tubuh yang tidak memiliki roh dianggap mati, demikian pula iman yang tidak diiring oleh perbuatan-perbuatan adalah mati. Yaakobus ingin menekankan bahwa iman yang sejati akan menghasilkan perbuatan atau tindakan yang mencerminkan iman tersebut. Iman yang hidup akan tercermin dalam kasih, kebaikan, dan ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, ayat ini menekankan pentingnya kehidupan Kristian yang konsisten dan aktif dalam menjalankan firman Tuhan. Dalam konteks budaya dan situasi gereja pada waktu itu, ada kecenderungan bagi beberapa orang untuk menganggap iman sebagai sesuatu yang hanya bersifat intelektual atau teori tanpa dampak nyata dari kehidupan sehari-hari. Yaakobus mencoba mengoreksi pemahaman tersebut dengan menegaskan bahwa iman yang sejati akan tercermin dalam perbuatan kasih dan ketaatan kepada Allah. Nats'i hari ini menyiratkan beberapa hubungan iman dan perbuatan, yaitu yang pertama, iman dan perbuatan sebagai satu kesatuan. Pernyataan ini menyoroti pentingnya kesatuan antara iman dan perbuatan. Iman yang hidup tidak dapat dipisahkan dari perbuatan yang mengalir darinya. Ini menekankan bahwa iman yang sejati akan menghasilkan buah dalam bentuk perbuatan kasih dan ketaatan. Yang kedua, iman yang aktif. Yaakobus menekankan bahwa iman bukanlah konsep pasif atau sekedar keyakinan intelektual. Iman yang hidup adalah iman yang aktif, yang tercermin dalam tindakan positif dan ketaatan kepada firman Tuhan. Yang ketiga, kematian iman. Sebagaimana tubuh tanpa roh dianggap mati, demikian juga iman yang tidak diiring oleh perbuatan-perbuatan dapat dianggap mati atau tidak hidup. Yang keempat, perbuatan kasih. Pernyataan ini mengajak kita untuk merenungkan kualitas perbuatan yang mengalir dari iman. Perbuatan kasih, kebajikan, ketaatan kepada ajaran Tuhan menjadi bukti nyata dari kehidupan iman yang sejati. Dengan merenungkan keempat hal di atas, orang Kristen diajak untuk mengevaluasi sejauh mana iman itu tercermin dalam tindakan sehari-hari. Karena itu, renungan ini mendorong kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Yaitu iman yang aktif dan memberikan dampak positif dalam melayani sesama dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak surgawi, biarlah iman itu tetap ada di dalam kami. Dan iman itu karena ada kasih yang daripada engkau. Sehingga iman dengan perbuatan itu menjadi satu kesatuan. Dan biarlah kami melakukan ini sejalan dengan iman dan perbuatan. Karena kami percaya tanpa satu sisi itu akan mati. Tetapi kedua sisi ini Tuhan, iman dan perbuatan itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Terima kasih ajar kami untuk tetap percaya. Ajar kami untuk beriman dan berbuat apa yang sesuai dengan iman ini Tuhan. Terima kasih kami percayakan hidup kami sepanjang hari ini kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.